Siapa disini yang suka makan poki atau yang suka jajan permen-permen lucu dari Jepang? Gimana kalau kalian mendengar berita bahwa beberapa snack poki dan permen-permen buatan Jepang sengaja diracuni? Oke, gue tau kita pernah bahas tentang minuman vending machine di Jepang yang sengaja diracuni, tapi kali ini kasusnya berbeda. Sekelompok penjahat di Jepang sengaja meracuni beberapa produk perusahaan untuk membuat mereka bangkrut. Yang ketar-ketir bukan cuma pemilik perusahaan, tapi juga para pekerja yang kena pecat dan para pembeli yang ketakutan. Bayangin harus jajan sambil mikir-mikir kira-kira produknya beracun atau enggak. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus Geliko Morinaga, di mana waktu itu di tahun 1980-an perusahaan-perusahaan ini diteror oleh sekelompok grup penjahat yang menamai diri mereka Monster with 21 Faces. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Kelam. Pada tahun 1984, Presiden perusahaan Geliko mengundurkan diri dan mengangkat anaknya menjadi penerus selanjutnya. Anak laki-lakinya bernama Katsuhisa Ezaki. Katsuhisa sudah punya keluarga kecil. Dia punya istri yang bernama Mikieko, 35 tahun, putra pertama bernama Etsuro, 11 tahun, putri kedua yang bernama Mariko, 7 tahun, dan putri bungsunya yang bernama Yukiko, 4 tahun. Baru beberapa bulan semenjak Katsuhisa menjabat menjadi presiden, di tanggal 18 Maret 1984, terjadi sebuah insiden. Rumah ibunya Katsuhisa yang terletak di sebelah rumah mereka dimasuki oleh dua pria asing yang membawa senjata. Anehnya, kedua pria asing ini tidak melukai ibunya sama sekali. Iya bener, ibunya disekap, diikat, terus juga disuruh untuk diam, tapi tidak disakiti sama sekali. Justru, kedua pria asing ini mengambil kunci rumah rumahnya Katsuhisa. Nggak tahu gimana dua orang ini tahu kalau di rumah ibunya ada kunci rumah Katsuhisa. Setelah dua penjahat ini mengambil kunci rumah dan memotong kabel telpon sang ibu, kedua penjahat tadi langsung kabur dan masuk ke dalam rumah Katsuhisa menggunakan kunci. Waktu itu, Katsuhisa lagi mandi dengan anak perempuan terakhirnya Yukiko dan juga anak laki-laki pertamanya, Etsuro. Sedangkan di kamar, Mikieko dan Yuriko lagi duduk-duduk santai. Tanpa mereka ketahui, dua pria asing dengan pistol sudah memasuki kamar. Mikieko dan Mariko langsung diikat dan disekap, tapi mereka tidak dilukai. Dua penjahat tadi langsung bertanya, Dimana suami kamu? Mikieko memohon dengan dua penjahat ini untuk membiarkan mereka bebas. Berapapun nominal yang mereka sebut, Mikieko akan membayarnya. Tapi dua penjahat ini bilang, Oh, ini bukan tentang uang. Begitu dua penjahat sadar bahwa Katsuhisa ada di dalam kamar mandi, kedua penjahat ini langsung masuk dan membawa Katsuhisa keluar dari rumah. Iya, Katsuhisa diculik dalam keadaan telanjang. Waktu itu keluarga tidak tahu bahwa Katsuhisa dibawa ke Osaka dan disekap di gudang di sebelah pabrik perusahaannya sendiri. Tapi nggak ada yang tahu waktu itu. Keluarga panik, apalagi setelah mengetahui para penculik meminta uang sejumlah 1 miliar yen. Mereka juga minta 100 kg emas batangan. Padahal harga 1 kg emas aja mencapai 850 juta. Bayangin 100 kg emas. Sebenarnya mungkin keluarga konglomerat kayak Katsuhisa bisa membayar. Tapi keluarga ini nggak perlu repot-repot membayar karena 3 hari kemudian Katsuhisa bebas pulang ke rumah sendirian dan membuat banyak orang bingung. Kok bisa? Katsuhisa bilang dia disekap di gudang di sebelah pabriknya sendiri di Osaka tapi dia berhasil kabur karena penculiknya nggak mengikat tangannya. Dia juga nggak diawasin. Polisi bingung. Gue juga bingung waktu pertama kali denger kasus ini. Mereka susah-susah menculik Katsuhisa tapi Katsuhisanya nggak diawasin. Seolah-olah para penculik memang sengaja menyuruh Katsuhisa untuk kabur. Cuman para penculik tidak tinggal diam. Mereka masih menyerang Katsuhisa secara personal. Misalnya beberapa minggu kemudian sederetan mobil yang parkir di depan pabrik Gliko tiba-tiba dibakar dengan sengaja. Kemudian di bulan April, Gliko diteror dengan ancaman paket berisi asam klorida sebuah zat korosif yang sangat berbahaya. Seolah sengaja membuat kekacauan, para penculik mengirim surat ke polisi. Surat ini bertuliskan, Hai polisi Jepang yang bodoh, apakah kalian benar-benar bodoh? Kalian kan banyak orangnya, kalian ngapain aja sih? Kalau kalian memang pintar, coba tangkap saya. Karena kalian semua banyak yang cacat, akan aku berikan beberapa petunjuk. Kami tidak berasal dari keluarga pemilik Gliko. Kami juga bukan dari grup polisi Nishimoya. Mobil yang aku gunakan berwarna abu-abu. Makanan yang aku beli berasal dari Dayei. Kalau kalian ingin mendapatkan petunjuk lebih lanjut, Kalian harus memohon lewat koran. Setelah semua informasi ini, Kalian seharusnya sudah bisa menangkapku. Kalau kalian nggak mau makan gaji buta, Apakah aku harus menculik salah satu kepala polisi? Supaya kalian bisa menangkapku. Suratnya nantangin banget kan? Dan polisi waktu baca surat ini, mereka tersinggung. Dari surat ini juga, polisi bisa tahu bahwa penulisnya punya dialek Osaka. Dan berkali-kali, penulis surat mengatakan, Jangan berbohong karena bohong adalah sumber dari kejahatan. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang cukup menarik, Karena berkali-kali, penulis surat mengatakan polisi berbohong. Dan meminta polisi untuk tidak berbohong. Jadi, seolah-olah apa yang dilakukan oleh para penculik, Lebih ke arah polisi. Jadi, seolah-olah perbuatan yang dilakukan oleh para penculik, Sebenarnya sengaja untuk mengganggu polisi, Bukan untuk mengganggu keluarga Katsuhisa. Karena polisi tetap tidak bisa menangkap siapa pelaku dibalik kejahatan ini, Si penjahat nulis lagi surat ke polisi dan mengatang-atai polisi bodoh. Tapi meskipun polisi sudah berusaha sekeras mungkin untuk mengumpulkan bukti Dan juga mengikuti petunjuk yang diberikan oleh si penjahat, Tetap tidak ada hasilnya. Pada tanggal 10 Mei, Kelompok penjahat mengumumkan bahwa mereka telah meracuni beberapa produk yang diproduksi oleh Glico. Sehingga, perusahaan Glico harus menarik kembali semua penjualan mereka. Semua barang-barang yang ada di toko diambil, Karena takut meracuni masyarakat atau warga Jepang. Orang-orang juga takut untuk beli produk Glico. Gara-gara insiden ini, Dalam satu hari, Glico mengalami kerugian 20 juta dolar, Yang akhirnya menyebabkan 450 pekerja part-timer mereka harus dipecat. Total kerugian yang disebabkan oleh sekelompok penjahat ini mencapai 130 juta dolar. Bayangin perasaan Katsuhisa. Setelah dia diculik, perusahaannya rugi bandar. Katsuhisa pusing bukan kepalang. Dan rupanya, Para penjahat puas melihat betapa stresnya Katsuhisa. Sehingga pada tanggal 26 Juni, Sekelompok penjahat ini bilang, Oke Glico, kalian udah kita maafin. Bye, kita nggak bakal ganggu kalian lagi. Semenjak itu, mereka benar-benar nggak mengganggu Glico. Tapi, Mengganggu perusahaan lain. Dan untuk pertama kalinya, Sekelompok penjahat ini menamai diri mereka sebagai Monster with 21 Faces. Ini adalah nama penjahat yang diambil dari salah satu komik buatan Jepang. Yang menggambarkan seorang penjahat yang bisa berbaur dimanapun. Monster dengan 21 wajah. Kalau kita mungkin nyebutnya muka 12 kali ya. Setelah melepaskan Glico, Sekarang Monster with 21 Faces menyerang Marudai. Perusahaan makanan dan snack juga. Sekelompok penjahat ini bilang ke Marudai, Hey Marudai, Kalau kalian nggak mau mengalami hal yang sama dengan Glico, Kalian harus membayar kami sebanyak 50 juta yen. Atau waktu itu sekitar 3 miliar rupiah. Pihak Marudai pastinya setuju. Mereka nggak mau mengalami hal yang sama dengan Glico. Bayangin 130 juta dolar kerugian yang harus ditanggung oleh Glico. Sedangkan sekarang, Kalau mereka bayar 50 juta yen, Mereka bisa bebas. Tapi meskipun pihak Marudai setuju, Mereka tetap bekerja sama dengan polisi. Karena siapa sih yang nggak mau menangkap sekelompok penjahat ini? Apalagi polisi yang merasa sudah sangat terhina di depan warga Jepang Karena nggak berhasil menangkap penjahat Meskipun sudah diberikan banyak sekali petunjuk. Waktu dilakukan proses transaksi penukaran uang, Salah satu dari petugas ini sebenarnya adalah polisi yang menyamar. Nah, mereka sempat melihat seorang pria yang diberikan inisial sebagai Pria bermata serigala. Waktu itu, pihak polisi sudah melihat ada pria yang mencurigakan. Tapi sayangnya, pria ini sangat gesit dan hilang. Pihak penjahat juga menyerang House Food Corporation Dan meminta untuk dibayar sebanyak 100 juta yen atau sekitar 5,7 triliun rupiah. Dan meminta uang sebanyak 100 juta yen atau setara dengan 5,7 miliar rupiah. Tapi, perusahaan yang paling diserang bukan Marudai, Bukan Food House Corporation, Melainkan Morinaga. Mungkin kalau di Indo lebih terkenal dengan susu formula bayinya kali ya. Setelah berhenti menyerang gliko di bulan Juni, Di bulan Oktober giliran Morinaga. Kelompok monster ini meracuni permen-permen yang beredar. Entah gimana caranya mereka bisa memasukkan cyanida ke dalam snek, Tapi nggak lupa di depan bungkus snek ini, Mereka tempeli dengan peringatan. Jangan dimakan, mengandung cyanida. Kalau dimakan, kamu bisa mati. Yang berarti, sekelompok monster ini nggak mau memakan korban jiwa. Mereka cuma ingin menjahili Morinaga. Dan polisi. Gara-gara beberapa produk yang tersebar sudah dicemari dengan cyanida, Morinaga juga terpaksa menarik kembali produk-produk mereka dari pasaran. Sama seperti gliko, Morinaga mengalami kerugian yang sangat besar. Di tengah teror yang dialami oleh Marudai, Food House Corporation, Dan Morinaga, Kelompok penjahat akhirnya melakukan transaksi dengan House Food Corporation. House Food Corporation menyetujui untuk membayar sekelompok monster ini, Supaya tidak mengalami kerugian yang sama seperti Morinaga. Nah, sama seperti Marudai, House Food Corporation juga meminta bantuan polisi, Untuk menyamar saat terjadinya transaksi. Waktu itu polisi sempat melihat ada mobil van yang terparkir di pinggir jalan di dekat TKP, Dan mereka yakin pengendaranya adalah pria bermata serigala, Yang waktu itu juga hampir tertangkap waktu transaksi dengan Marudai. Waktu polisi mendekati mobil van ini untuk menangkap sang pria, Pria tadi bisa kabur, Dan di dalam mobil polisi menemukan beberapa alat radio. Tapi udah nggak ada orang sama sekali di situ. Mobilnya merupakan mobil curian, Dan ternyata dari radio yang ada di dalam mobil, Kelompok penjahat ini bisa mendengar semua gerak-gerik polisi. Alat komunikasi polisi sudah disadap oleh mereka. Pantes aja, Langkah polisi selalu bisa dibaca, Dan para penjahat selalu satu langkah lebih depan. Setelah satu tahun lebih, Polisi berusaha untuk menangkap Monster with 21 Faces, Pada Agustus 1985, Kepala polisi yang bernama Yamamoto, Melakukan hara kiri. Apa itu hara kiri? Yaitu aksi mengambil nyawanya sendiri, Karena merasa malu. Iya, Yamamoto merasa malu karena di bawah kepemimpinannya, Pihak kepolisian tidak bisa menangkap pelakunya. Cara Yamamoto meninggal sangat-sangat dramatis. Dia menuangkan minyak tanah ke kepalanya, Dan mempakar dirinya sendiri. Setelah kematian Yamamoto terjadi, Sekelompok penjahat monster ini mengirimkan surat ke polisi. Para penjahat mengatai Yamamoto bodoh, Karena sejak awal mereka tidak ingin menyerang Yamamoto, Tapi ingin menyerang orang lain di kepolisian. Kelompok penjahat ini berbela Sungkawa, Dan memutuskan untuk menghentikan game mereka mempermainkan perusahaan-perusahaan besar. Para penjahat bilang, Kalau misalnya nanti ada perusahaan yang diteror lagi, Itu sudah pasti bukan kami, Tapi orang lain yang meniru kami. Sang kelompok bilang, Kami adalah orang jahat. Jadi kami juga punya banyak hal jahat lain yang harus dilakukan. Kami sibuk. Jadi orang jahat sangat menyenangkan. Tertanda, Monster with 21 faces. Sejak saat itu, Kelompok pelaku ini tidak pernah terdengar lagi di Jepang. Dan pada tahun 2000, Kasus mereka dianggap kadaluarsa, Dan sudah tidak bisa lagi dihukum. Sampai sekarang, Identitas Monster with 21 faces masih belum bisa diselidiki. Entah apakah kerjaan satu orang, Atau sekelompok penjahat, Nggak ada yang tahu kecuali penjahatnya sendiri. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh polisi, Yang mungkin merupakan tersangka, Adalah rekaman CCTV pria ini. So, pria ini tuh pernah kelihatan menaruh beberapa permen geliko di supermarket, Yang kemungkinan besar sudah diracuni. Tapi, meskipun rekaman ini sudah disiarkan, Dimasukkan ke koran, Nggak ada satu warga pun yang melapor, Kalau mereka mengenali siapa pria ini. Lalu tersangka kedua adalah pria bermata serigala, Yang tadi hampir tertangkap waktu bertransaksi dengan Marudai. Pria ini dikatakan memiliki tubuh yang sangat tinggi, Atletis, Potongan rambut pendek, Dan berkacamata hitam. Pria ini juga yang dilihat oleh polisi, Berada di dalam mobil van, Yang kemudian berhasil kabur. Menurut pihak kepolisian, Bisa jadi ini adalah ulah anggota Yakuza, Karena kalau dari bentuk badannya, Sangat meyakinkan. Waktu itu, polisi pernah menangkap seorang laki-laki bernama Manabu. Tapi karena tidak punya bukti yang kuat, Manabu akhirnya dibebaskan. Kalau dilihat dari bagaimana sekelompok penjahat menjalankan aksi mereka, Dari awal, Sepertinya, Tujuan mereka bukan uang, Dan bukan untuk menyakiti orang lain. Apalagi masyarakat yang tidak bersalah. Bisa jadi ini adalah perilaku orang-orang yang menaruh dendam dengan perusahaan-perusahaan besar. Entah dengan produk mereka yang mencemari lingkungan, Atau pernah ada skandal yang tidak bisa dibawa ke publik, Jadi mereka berusaha untuk membalas dendam secara pribadi, Dan mempermalukan orang-orang ini. Maksudnya, kalau kalian ingat lagi nih, Katsuhisa itu diculik dalam keadaan telanjang loh. Kayak bener-bener sengaja dipermalukan gak sih? Terus, cara mereka yang juga menantang polisi, Mengatang-atai polisi bodoh, Dan berusaha keras untuk membantu polisi dengan memberikan petunjuk-petunjuk, Tapi polisi tetap gak bisa menangkap. Apalagi kalau bukan untuk mengolok-ngolok polisi. Apapun itu motif dibalik perilaku jahat monster with 21 faces, Paling enggak, setidak-tidaknya, Enggak ada warga tak bersalah yang menderita. Kecuali Katsuhisa. Kasian banget. Anak-anaknya juga trauma pasti. Ibunya juga pasti trauma. Oh, 240 pekerja sambilan mereka juga dipecat. Dan kepala polisi Yamamoto juga meninggal. Oke, gue tarik omongan gue. Kejahatan mereka tetap kejahatan yang merugikan banyak orang. Kira-kira kalau dari tanggapan kalian sendiri, Apa sih motif dan siapa kira-kira orang dibalik monster with 21 faces? Apakah pihak kompetitor? Atau orang-orang yang pernah dizolimi oleh perusahaan-perusahaan besar? Atau orang yang dendam dengan polisi? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Thank you so much atas semua support dan dukungan kalian. We love you guys so much. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive. Please, 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 please Terima kasih.